saya disini menggunakan aplikasi photoshop pertama kita klik icon di atas yaitu file kemudian new kita melihat ukuran kita sesuaikan yang kita inginkan high-nya 1000, resource-nya 300 kemudian tekan ok lalu kita klik tombol ellipse tool kemudian kita drag dari sini kemudian ctrl T untuk menyesuaikan ukurannya ini sedikit loading kita tarik kita sesuaikan ukuran yang kita inginkan jadi akan seperti ini kemudian tekan enter lalu kita klik warna kita klik warna putih kemudian ok slow kita tarik gambar dari folder kita lihat disini saya mengambil gambar ini kita tarik kita tarik Photoshop kemudian kita copy di disini kemudian tombol ini untuk ongkropnya lalu ctrl C c ctrl V akan muncul seperti ini kemudian 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 kita ctrl T untuk menyesuaikan ukuran gambar ini sesuai sesuai yang kita inginkan kemudian kemudian utk tekan enter kemudian kita tarik lagi gambar yang satunya ini kita tarik ke photoshop lalu kita klik disini sembar saja kemudian kita selesai ukurannya sesuai yang kita inginkan kemudian kita tarik kemudian tekan enter maka akan seperti ini selanjutnya kita klik icon T yaitu untuk text kita klik kata edukation education where lalu kita pilih modelnya akan seperti apa jadi kita pilih arch kita sesuaikan kemudian kemudian kita serong bersuai yang kita inginkan maka akan seperti ini kemudian tekan enter eh sorry maaf lalu kita kembali tekan text untuk kata e selanjutnya tekan text lagi ketik kata e dan w selanjutnya kita tarik kata ini kita sesuaikan ukurannya selanjutnya lalu kita pilih huruf apa selanjutnya selanjutnya udara selanjutnya aku pelanjutnya lebat so kekuinan kita kekuinan libat libat kata untuk saya bapak akan seperti ini kita tekan sudah selesai itulah tutorial untuk membuat logo sederhana dari saya kemudian untuk menyimpannya kita klik save ketik nama file teknologi tm kemudian save lalu ok untuk selanjutnya kita save as kita pilih pnk maka akan seperti ini terus klik save ok ya terima kasih selamat warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!